Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu. Subhanallah, pertolongan Allah, hanya hitungan jam, saudara, Allah buka menutup mereka. Padahal jika mereka menutup sukmur hidup, kami tidak akan tahu. Ini Habib Rizik keluarkan seruan baru, Pasca 212, Doa kehancuran pada 7 Desember untuk titik-titik. Tentunya untuk orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah. Dan kita tidak tahu siapa yang bersalah itu. Saya mau mengupdate satu berita penting bagi kita untuk memperingati hari ini. Jangan dilupakan. Karena di sini ada dugaan pelanggaran hamrat, paling tidak unlawful killing. Jadi menghilangkan nyawa warga negara tanpa alas hak yang sah. Yaitu tanggal 7 Desember nanti yang juga merupakan 25 years of refugee marriage. Jadi bukan jadi pesta perak saya ya. Tapi tidak perlu kita selebrasikan. Ini Habib Rizik keluarkan seruan baru, Pasca 212. Doa kehancuran pada 7 Desember untuk titik-titik. Tentunya untuk orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah. Dan kita tidak tahu siapa yang bersalah itu. Coba kita bacakan. Peringatan Reuni 212 telah berlalu. Habib Rizik mengeluarkan seruan baru. Habib Rizik meminta umat Islam Indonesia untuk berkumpul pada petang dan malam hari 3 hari lagi. Ada apa ya? Bukan 3 hari lagi sebenarnya. Karena ini berita tanggal 4. Berarti kalau sekarang tanggal 5, 2 hari lagi ya. Habib Rizik menyuruhkan umat pada 7 Desember menggelar haul bagi 6 syuhadah Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Seruan Habib Rizik doa zikir 7 Desember. Dalam seruannya, Habib Rizik meminta pengelola masjid, musola sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jemaah untuk mendoakan 6 Laskar pengawal yang meninggal pada tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang sekarang sudah ditutup KM50-nya ya. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isyak dengan diisi tahlil yasin zikir doa bagi para syuhadah tulis Habib Rizik. Selain mendoakan 6 Laskar, Habib Rizik juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian biadab tragedi KM50. Instruksi PA212 Menindaklanjuti seruan Habib Rizik itu, Dewan Tan Fizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA212 untuk menggelar haul 6 Laskar FPI yang dibunuh aparat pada tahun lalu. Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tan Fizi PA212 di seluruh Indonesia baik provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhadah di wilayah masing-masing jelas instruksi PA212 yang ditandatangani Ustadz Selamat Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solehuddin seruan seperti ini untuk mengingatkan sesungguhnya bahwasanya kejadian ini belum selesai dan proses penegakan hukumnya sekarang memang ada yang diadili tetapi baru sebatas yang bawah kira-kira begitu ya tapi apakah benar hanya itu saja yang harus bertanggung jawab apakah ada pihak lain yang harusnya juga bertanggung jawab semacam rantai komando misalnya ini yang sepertinya ada tembok tebal kabut tebal dalam pengungkapan kasus KM50 ini itu yang banyak orang merasakan kalau kita mengikuti secara terus-menerus ya kasus ini tapi untuk kemanusiaan ya berangkali cukuplah untuk saat ini kita mendoakan agar arwah 6 Laskar FPI atau pengawal Habib Rizik tersebut yang diyakini banyak orang mati sebagai syuhada mati syahid itu tenang dan diterima di sisi Allah SWT dan selesai persoalan mereka menjadi orang yang tidak perlu dihisap lagi di hari akhir karena meninggal atau mati syahid tapi tidak perlu kita pro dan kontra terhadap orang yang sudah meninggal untuk apa sih ya yang harus kita cari adalah bagaimana kasus ini bisa diungkapkan sebaik-baiknya seterang-terangnya, sejujur-jujurnya entah sekarang entah oleh kekuasaan yang baru nantinya itu ya Sobat Eras Jalian dan ini menjadi penting karena kadang-kadang the state juga bisa menggunakan kelompok-kelompok society untuk apa ya menebalkan semua kabut-kabut persoalan angin keluarga semua sudah nah jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal tugas mereka mengawal bukan untuk mengganggu siapapun jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalin ingin membahayakan kali mereka melakukan tugas dengan sangat cantik mereka tidak menjelaskai orang dengan sangat cantik yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombok dan subhanallah yang banyak yang bisa sampaikan di sini dengan takdir Allah laulahu tanpa mereka-mereka ini para suhadap mungkin kami sudah dikirim ke medan pembantai yang mereka disanakan Allah mereka raskar yang setia bahkan anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebabkan kira dimana-mana yahwah bagaimana mereka tertawa sudah senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejaraan begitu mereka melihat saya dan keluarga semua sudah berhasil melundur keluar dari kejaraan mereka sedang padahal sebentar lagi mereka akan dibantai mereka dikirim ke medan pembantai yang dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang meratakan pembantai yang adalah pihak kepolisian kami tidak pernah tahu kami tidak pernah menuduh kami tidak pernah menuduh bahkan dalam keterangan pes Dewan Pimpinan Pusat Peronokan Dewa Islam masih ditantungkan orang tidak dikenal karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi itu ajaran kesalahan tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi tapi subhanallah terkala dan pas berserti siap tadi terahkan laskar-laskar kerawak dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah kerawak masuk ke setiap antor polisi saudara di kerawak menyatu bersih itu jalan tor saudara setiap res area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para suhada ini dimana mereka dimana mereka tapi subhanallah akhirnya Allah buka mulut yang membantai Allah buka mulut mereka Allah buka mulut mereka saudara tidak bisa mereka sembunyikan saudara Allah maha kuat Allah maha besar Allah maha kuasa Allah buka siap itu kapal dan metro jaya kalau para penyerang para penyerga para penunti saudara yang kami semula juga mereka bagi dengan penjahat saudara yang ingin menjelakai kami ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan bagian daripada penyelidikan poza metro jaya bukan kami yang menutup mereka yang mengaku ya kalau mereka menutup mulut tidak pernah mengaku sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya subhanallah subhanallah hanya hitungan jalan saudara Allah buka mulut mereka padahal kalau mereka menutup seumur hidup kami tidak akan tahu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati